Pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan apa makna Laylatul Qadar khairun min alfis syahr Laylatul Qadar lebih baik daripada seribu bulan Agar kita menyiapkan diri kita Yang sakit-sakit berobat Agar sehat Di 10 hari terakhir bulan Ramadhan Yang sibuk-sibuk diatur waktunya Agar sudah longgarkan waktunya untuk ibadah kepada Allah Di 10 hari terakhir bulan Ramadhan 360 hari Allah kasih hidup kita selama setahun Allah hanya ingin 10 hari Bisa disebutkan dengan jari kita 10 hari Lebih banyak beribadah Tinggalkan dunia Apalagi kalau seandainya ini adalah Ramadhan Laylatul Qadar terakhir kita Dengan puncak keberkahan Ramadhan Ada pada akhir Lihat Agar kita semangat untuk menggapai Laylatul Qadar lebih baik daripada seribu bulan Maka saya akan bacakan beberapa tafsiran yang disebutkan oleh imam Oleh para ulama tafsir Di antaranya imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala Di dalam kitab tafsirnya Ada lima Makna Laylatul Qadar lebih baik daripada seribu bulan Saya sebutkan ini agar kita lebih semangat untuk beribadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan Yang pertama disebutkan oleh imam Mujahid rahimahullahu ta'ala Ada seorang dari Bani Israel memakai pedang dan berjihad selama seribu bulan Jihadnya tidak pernah terputus selama seribu bulan Dan kita tahu jihad adalah amalan yang paling tinggi dalam Islam Maka kaum muslimin takjub dengan hal tersebut Besarnya pahala orang tersebut Lalu kita, umat Nabi Muhammad SAW bagaimana? Maka fa'anzalallahu azawajal Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada Laylatul Qadar Taukah engkau apa dahsyatnya Laylatul Qadar? Laylatul Qadar lebih baik daripada seribu bulan Apa maksudnya? Beramal pada Laylatul Qadar lebih baik daripada seribu bulan Maksudnya adalah Beramal pada Laylatul Qadar lebih baik daripada orang tersebut berjihad selama seribu bulan Maka jihad kalah dengan beramal ibadah pada Laylatul Qadar Ini makna pertama Laylatul Qadar lebih baik daripada seribu bulan Beramal ibadah pada Laylatul Qadar lebih baik daripada berjihad selama seribu bulan Maksudnya yang kedua Beramal ibadah pada Laylatul Qadar lebih baik daripada beramal Dari mulai pagi sampai terbenam matahari berjihad Dari mulai terbenam matahari sampai subuh sholat semalaman suntuk bangun malam Beramal pada Laylatul Qadar lebih baik daripada itu Dan dia lakukan itu selama seribu bulan Siangnya jihad malamnya beribadah kepada Allah SWT Dia lakukan selama seribu bulan Beramal ibadah pada Laylatul Qadar lebih baik daripada Seseorang di pagi harinya berjihad Di malam harinya bangun malam Selama seribu bulan yang tidak ada Laylatul Qadar Imam Mujahid berkata Rahimahullah Ada seseorang di dalam Bani Israel Dia bangun malam sampai pagi Kemudian memerangi musuh sampai malam Dan dia lakukan itu selama seribu bulan Maka Allah menurunkan ayat Al-Quran untuk umat Nabi Muhammad SAW Laylatul Qadar khairu min alfisya Beramal ibadah pada Laylatul Qadar lebih baik daripada seribu bulan Maksudnya adalah Lebih baik daripada amalan orang tersebut Bangun malam sepanjang malam Dan berjihad sepanjang siang dilakukan selama seribu bulan Yang ketiga Disebutkan juga di dalam tafsir Imam Ibn Kathir rahimahullah Dari riwayat Ali Ibn Arwah rahimahullah Beliau mengatakan Dhaqarah Rasulullah SAW Yauman arba'atan min Bani Israel Suatu hadir Rasulullah SAW menyebutkan Empat orang dari Bani Israel Abadullaha thamanina aman Mereka beribadah kepada Allah Selama delapan puluh tahun Empat orang ini Bukan satu orang ya Empat orang beribadah selama delapan puluh tahun Tidak pernah bermaksiat kepada Allah Empat orang ini Walau sekejap matapun Siapa mereka? Nabi Ayyub AS Zakariya AS Hizqil Ibn Aljuz AS Yusha Ibn Nun AS Nabi-Nabi dari Bani Israel Lalu para sahabat Nabi RA Takjub dengan amalan tersebut Kita bagaimana? Maka Jibril AS mendatangi Nabi Muhammad SAW Ya Muhammad Wahai Muhammad SAW Dengan ibadah empat orang Nabi Beribadah selama delapan puluh tahun Tidak pernah bermaksiat Walau sekejap matapun Allah telah menurunkan Amalan yang lebih baik daripada itu Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran Pada Laylatul Qadar Taukah engkau dahsyatnya Laylatul Qadar? Laylatul Qadar lebih baik daripada seribu bulan Berarti pendapat yang ketiga Laylatul Qadar lebih baik daripada seribu bulan Maksudnya adalah Beramal ibadah